Assalamualaikum dan salam sejahtera Terima kasih klik mawar putih Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe Pelawak dan penyampai radio, Naim tersentak apabila anak tirinya Menyangka dia adalah bapak kandungnya Meskipun sudah menganggap kanak-kanak itu sebagai darah dagingnya Naim berkata sebagai bapak tiri dia terharu dengan perkara itu Namun tidak pernah sesekali coba meluputkan ingatan anak tirinya terhadap bapak kandungnya Disebabkan itu kata Najim dia membawa Iris Alicia menjarahi kubur bapak kandungnya Yang sudah meninggal dunia 3 tahun lalu Kejadian Iris bercakap seorang diri ketika bermain Apabila dia sebut, hai nama saya Iris binti Najim Ketika itu juga saya tersentak sebab saya pun hampir terlupa yang dia tidak berbintikan saya Jadi eloklah saya ingatkan Iris semula tentang arwah bapaknya dengan menziarahi pusarannya Menjelaskan status sebenar istrinya Izzatul Akam sebelum mereka berkawin Naim menjelaskan dia mengenal wanita itu sekitar tahun 2018 Dan berstatus janda anak satu Bekas suami Izzatul pula meninggal dunia setahun sebelum mereka mendirikan rumah tangga Yaitu pada Mei 2021 Dalam pada itu Naim menjelaskan kanak-kanak itu menyangka dia adalah bapak kandung Mungkin disebabkan penceraian yang berlaku di antara istri dan bekas suaminya selain kematian Lelaki itu ketika usianya masih kecil Bagaimanapun jelasnya dia tidak pernah menganggap Iris sebagai orang asing Sebaiknya ikhlas mengambil tanggung jawab menjaganya sejak kecil Bapak kandung Iris meninggal dunia setahun sebelum kami berkawin Lagilah saya tersentak memikirkan nasib anak kecil ini Sebelum itu Iris kurang mendapatkan kasih sayang daripada seorang bapak Akibat perpisahan Selepas itu pula langsung tidak ada kasih sayang disebabkan kematian Tetapi keputusan Allah penuh dengan hikmah Lagi bertambah rasa tanggung jawab dalam diri saya ini Untuk terus menjaganya jelasnya